Eh, ayo, 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 ayo. Kehadiran dari Izar Wilendra di kediaman Rizky Bilar semalam bukan tanpa alasan. Melalui laman sosial pribadi miliknya hari ini, ayah angkat dari Rizky Bilar ingin menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Beberapa rekan kerja pun juga ikut hadir membantu Leslar. Hal ini turut mengundang Izar Wilendra bersuara membela anak angkatnya semalam. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News update kali ini. Sama-sama diketahui Izar Wilendra membuka sebuah kafe dan karaoke. Yang berada di kawasan Kemang, Jakarta. Di kafe inilah nantinya menjadi posko fans Leslar Lover yang ingin mengadakan pertemuan mid and grade. Namun sampai hari ini kafe tersebut masih dalam tahap pengembangan. Dan kehadiran Leslar Lover di dalam sebuah acara jumpa fans yang akan diselenggarakan dalam beberapa waktu mendatang. Telah dilansir dari warung kopi Pak En yang berada di kawasan Kemang, Jakarta. Bersama live Instagramnya dengan Daniel Edy atau Papa Bilar. Izar Wilendra juga ikut membela anak angkatnya ini dari para serangan haters di media sosial hari ini. Yang nyata-nyata ingin menjatuhkan Rizky Bilar. Dengan masa lalunya, Pak En sapaan akrab dari Izar Wilendra ini mengatakan bahwasannya sangat tidak baik jika menjadikan Rizky Bilar hanya sebagai bulian saja. Makanya Izar Wilendra sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Bahkan saking geramnya, Izar Wilendra hanya berkomentar sedikit saja. Namun bagi sebagian warganet yang ikut dalam tayangan live bersama Pak En tersebut, merasa bangga dan salut dengan ayah angkat dari Rizky Bilar ini yang ikut membela anak angkatnya tersebut. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora hari ini memang nampaknya biasa-biasa saja. Namun warganet mengharapkan kekompakan dari tim Leslar Entertainment seperti dulu kalanya selalu memposting kegiatan dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Namun hari ini tidak. Hal ini telah nampak dari beberapa waktu belakangan ini, Rizky Bilar dan Lesti Kejora hanya berpergian berduaan saja dalam setiap momen yang diunggah mereka. Dalam spoilernya tersebut, Rizky Bilar tidak mau membahas masalah yang sedang terjadi dalam perusahaan yang sedang dirintisnya hari ini. Di sisi yang lainnya, dalam menanggapi hal ini, Lesti Kejora saat ini masih memilih untuk bungkam saja. Tidak mau terlibat terlalu jauh terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Melahan bunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar ini selalu saja menyebukkan diri dengan rekan-rekannya yang datang berkunjung kegediamannya di Jakarta Selatan. Seperti kehadiran dari beberapa orang-orang yang ikut serta dalam pembuatan konten bersama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Dalam momen tangkapan layar kamera pun juga nampak keakrapan dari Lesti Kejora dengan anak pertamanya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Unggahan ini baru diposting oleh Lesti Kejora setelah tiga hari berturut-turut DM Instagram yang masuk bertubi-tubi kepada dirinya yang menyatakan fans dan para penggemarnya sudah sangat rindu. Dengan demikian, unggahan terbaru mereka sudah cukup menjadi vitamin segar bagi semua fans dan para penggemarnya hari ini. Aku yakin tahun ini menjadi tahun yang bahagia dan sukses karirnya. Semoga kebahagiaan kalian akan terjaga selamanya. Amin. Dihindari dari segala marah bahaya dan musibah. Dan untuk semua Leslar Lover, mari kita dukung Leslar selalu. Jangan kasih kendor. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu melindungi Leslar. Amin. Senada dengan apa yang telah dikatakan oleh Ustaz Subuki Al-Buhuri beberapa waktu yang lalu, memang dirinya mengaku bangga terhadap pasangan Leslar ini. Jika nantinya akan mengadakan konten berbagi dan religi, pasalnya sudah dapat dipastikan Ustaz Subuki akan hadir dan membantu Leslar jika nanti dirinya dibutuhkan. Hal ini lantaran memang diketahui Ustaz Subuki Al-Buhuri sangat dikenal akrab dengan pasangan Leslar ini. Kabar ini telah membuat seketika orang-orang terharu dengan kedermawanan dan kebaikan hati dari Leslar. Hal itu karena punya landasan bagi mereka, keberkahan akan terjadi jika berbuat baik kepada semua orang. Mendengarkan pernyataan dari Rizki Bilar ini sontak membuat para penggemar tersentuh dengan kebaikan hati dan mulianya Rizki Bilar dan Lesti Kejora. Mereka adalah contoh panutan bagi semua orang hari ini. Lesti Kejora yang suka berbagi dermawan itulah kata orang-orang. Dan bahkan senada juga dikatakan oleh siapapun hari ini. Dirinya saat ini lebih fokus untuk memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa. Lantas dengan demikian berbagai ucapan selamat pun diberikan kepada Leslar. Jika nantinya konten tersebut terwujud di dalam sebuah program televisi. Ada beberapa rekan-rekan baru yang berjumpa dengan Rizki Bilar semalam. Menjadi tanda tanya bagi warganet hari ini di laman media sosial. Pasalnya kehadiran dari orang-orang baru ini diharapkan akan membantu perkembangan dari Leslar Entertainment ke depannya. Hal itu didapati dari foto tangkapan layar dari Rizki Bilar bersama Christopher Christian. Semoga kabar bahagia ini akan segera datang. Semoga keberkahan dan kesehatan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari Rizki Bilar dan Lesti Kejora. Begitu juga dengan anak pertama mereka Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Itulah harapan dan doa dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial. Tepatnya pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Viternik News Update selanjutnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih.